Mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan Marhinismo adalah Marksismo yang diterapkan di Indonesia Artinya apa? Teori itu Ideologi itu adalah Teori ideologi dinamika Dan sekarang ajaran Bung Karno Yang ngeterapkan siapa? Daratan Cina RRC itu Malah mengeterapkan, majunya Bukan main RRC itu Sampai anak saya tiap tahun saya suruh Sekolah di sana, di Cina Anak laki satu-satunya itu Waduh, dan kita lihat di viral itu Cina itu, sampai Mars Sapa mau dibuat Hunian di sana itu pada hebat Kalau memang Politik itu sangat dinamis Seperti yang Jenengan katakan tadi Terus terkait dengan dasar Ideologi Pancasila Negara kita itu, kira-kira Itu akan tetap kokoh Maksudnya bisa diterapkan Di segala zaman atau bagaimana Selamat malam Adik-adik dari Ngajiroso Yang saya hormati Terima kasih Jauh-jauh dari daerah Tubuhan Datang ke rumah yang Ini berkat Ngajiroso Waduh, yang itu tidak pernah tidur Malah Tiga hari yang lalu itu ada orang Dari Lampung, namanya Pak Tukimin Datang ke sini itu Nguangis gugluk di lemah depan itu Terus cari saya di Singosari Katanya Apa ini rumahnya Mbak Jati Ditemui cucu saya Nggak, kira-kira Nguangis mana Mbak Jati Saya ingin soan Oh, di depokan di sana Dan dikasih itu Dikasih alamat Datang di sana Intinya bahwa Pak Tukimin itu Dengan mengikuti Viralnya adik-adik Di Ngajiroso ini Tersentuh hatinya Pengen ketemu dengan Yang Jati Setelah di sini itu Waduh Nggak pernah tidur Semalam itu dengan saya Diskusi aja Saya senang Saya setengah mati Syukurlah Berkat Ngajiroso Pikiran-pikiran Kakek yang sudah tua itu Bisa Sambung lagi Dengan generasi Generasi muda Karena Bagaimanapun Negeri ini Kuat dan tidak Tergantung dari Spirit Dan mental manusianya Oke Oke Kedatangan kita Kali ini itu Memang Agak anim bahas Masalah sedikit Politik ini Terkait kemarin Pesta Demokrasi Pemilu yang kemarin Itu Ada Beberapa orang Beberapa kelompok Yang mengatakan Bahwa Pemilu kemarin Itu ada indikasi Kecurangan Gitu Saya mau minta Tanggapannya Yang Jati Kira-kira Menurut Yang Jati Menurut pandangannya Yang Jati Kira-kira Apa Kayak Kayak itu Monggo ya Oke Secara umum Mas Terus terang Yang ini kan Sudah Mengalami Tiga jaman Jaman pada Waktu revolusi Jaman Kemerdekaan Jaman Reformasi Sampai Jaman yang Tidak jelas Ini Kesimpulannya Bahwa Negeri ini Semakin lama Semakin Secara Politik Tidak gagah Dan tidak jelas Secara ekonomi Kita juga Banyak Ketergantungan Yang akhir-akhir ini Masalah beras Negara agraris Negara subur Gemari Pahlos Jinawe Tapi berasnya Bingung Setengah mati Masalah Kebudayaan Kita itu Adalah Sentral Sentral Timbulnya Budaya-budaya Yang adiluhum Tapi kenapa Akhir-akhir ini Kebudayaan Ambiar Tidak karu-karuan Saya pakai istilah Ambiar Karena ini Sulit ya Ditentukan Budaya itu Yang bagaimana Karena anak muda Itu juga Tidak seneng Sama orang tua Anak-anak muda Sekarang tidak Karu-karuan Itu kan Karena orang tua Yang tidak bisa Menata kita Ada yang begitu Ya setelah Ini saja Ya Tidak ada apa-apa Berarti adik-adik itu Bagus Pikirannya kreatif Tapi bagaimanapun Yang tua Dengan yang muda Itu lain Bedanya apa Yang tua Pernah menjadi muda Yang muda Tidak pernah menjadi tua Bedanya disitu Jadi yang tua itu Hanya bisa menyampaikan Pengalaman-pengalaman Saja Itulah Tentang pemilu Mas Maaf Dan jangan ditiru Pikiran saya Terus terang aja Saya itu enggak senang Dengan pemilu ini Kalau kita pikir ya Berapa puluh kali Pemilihan umum Indonesia itu Sejak merdeka itu Loh kok semakin Jelek keadaannya Logikanya Kalau sudah hak Rakyat diberikan Untuk nyoblos Memilih Pimpinan negara Itu kan Mesti memilih Yang terbaik Tapi nyatanya Tidak Artinya apa Artinya Kita itu Bertentangan Dengan kultur Naluri Leluhur kita Kayalannya yang Kayalan kakek ini Nanti Enggak usah Ada pemilu Saya jamin Rakyat terkecil Sampai di pelosok Daerah-daerah Pasti hidupnya tenang Supur Makmur Ayem Tentrem Betul mas Betul Zaman Modopait Itu belum ada apa-apa Tapi mulai Desa-desa itu Semua tenang Damai Karena siapa Yang kuasa Yang kuasa itu Adalah rakyat Mereka harus diberi Kemerdekaan Sesuai dengan Kultur Budayanya Masing-masing Misalnya tentang padi Sekarang Apa ada Orang yang namanya Bersih deso Medek padi Panen kirim Anu Dewi Sri Apa itu Sudah gak ada Jangan dianggap Enteng itu Karena hidup ini Ajaran-ajaran Di kitab suci Apapun Mengatakan Syarat orang Beriman Harus percaya Dengan adanya Gaib Nah itu Jadi ini Gaib itu Sekarang Dianggap Klenek Dianggap Wah itu Kuno Dianggap Itu macem-macem Sebelum kita hidup Sebelum kakek hidup Di jalan citandui Disini tuh Begeblok Begeblok Leluhur Leluhur Gendru Gendru Tidak begitu setuju Itu karena Demokrasi Itu sebenarnya Dilakukan oleh Senayan Yang namanya MPR MPR berpikir Disampai Diberikan kepada DPR DPR disusun Menjadi undang-undang Dan peraturan Ya Logikanya Seperti itu Lalu Berkaitan dengan Yang akhir-akhir ini Terdengar suara Pemakzulan Pemakzulan Itu artinya Sudah dan Tidak percaya Kepada pimpinan negara Itu juga Baik-baik saja Menurut saya Malah yang terbaik Karena apa Satu Negara ini Sebenarnya sudah lama Bukan negara Pancasila lagi Kan rektor-rektor Pemikir-pemikir Intelektual-intelektual Tidak sampai di situ Pikirannya Tidak sampai di situ Buktinya Kalau sidah kita Tidak negara Pancasila lagi Itu apa Pancasila itu Sudah paripurna Kita harus Kembali Menjernihkan Peristiwa 1965 Mungkin ada-ada Yang ada Masih kecil Atau ada yang Belum Belum lahir Ada ya 1965 Itu adalah Titik klimak Pada waktu Indonesia itu Dihancurkan oleh dunia Dihancurkan oleh dunia Karena apa Karena waktu itu Peristiwanya 3G 30S 30 September Tapi 1 Oktober Terus Oleh Orde Baru Dipindah menjadi 30 September Bung Karno Mengatakan Gestok Karena peristiwanya Jam 2 malam Nah Kenapa Dirubah menjadi Menjadi Tanggal 30 September Karena Orde Baru Mempunyai pikiran Satu Tanggal 30 September Tahun 60 Bung Karno itu pidato Di perserikatan Bangsa-bangsa We have The five principles Of Indonesia Believe of God Nationalism Humanity Democratic And Social Justice Percaya kepada Tuhan Kebangsaan Kemanusiaan Demokrasi Keadilan Sosial Titik Dan Wakil-wakil dunia Di PBB Tepuk tangan Gemuruh Gemuruh Tepuk tangan Itulah Lalu Kelanjutannya Bung Karno Tidak hanya Sekedar pidato Saja Tapi lalu Dibentuklah Satu Kekuatan Asia Dulu Asia Afrika Amerika Latin Lalu Bung Karno Mengadakan Senayan itu Ganevo Game of the New Emerging Forces Jadi Bangsa Asia Minimal Harus Guyup Dan rukun Lewat Kesenian Olahraga Dan olahraga Dan budaya Gitu Nah Ini Kalau ini Diteruskan Kita itu Sekarang Enggak bingung Perkara beras Enggak bingung Perkara beras Karena daerah utara Itu juga Penghasil beras Yang besar Di Thailand Dan pertanyaannya Bagus-bagus Raja Thailand Langsung Terjun ke Desa-desa Bersama-sama Dengan rakyat Untuk bagaimana Menanam yang baik Didateng itu Sudah Sudah Senengnya Setengah mati Jangan dateng Ke rakyat Ketengah-tengah Kau marhen Tapi ada motivasi Tidak bisa Motivasi Misalnya Demikian Dateng di tengah-tengah Orang miskin Membawa Amplop Lalu rumah-rumah Digedori Masing-masing Rumah orang miskin Diberi amplop Seakan-akan Berjalan sendiri Padahal desa itu Sebelum dimasuki Pimpinan negara itu Wah Ajudan-ajudan Rantuan pengawalan itu Sudah full Nah Itu kan main drama Itu kan main drama Badutan lah Cerah Jawa Timur Terus kira-kira Untuk Angket yang sekarang Itu lagi rame Itu kira-kira Ada kemungkinan Atau prosentase Berapa persen Kira-kira Untuk bisa Memaksudkan Pak Jokowi Saya itu Disamping berpikiran Secara dialektis Ya Saya itu Penganut Ajaran Bung Karno Yang tidak Pernah Dilakukan Oleh rekan-rekan Pengikut Bung Karno Karena takut Mempelajari Tentang Marxisme 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 itu Bukan komunisme Marxisme itu Filsafat Teori Dialektika Dialektika itu Kehidupan Tese Antitese Sintese Ini dulu Bukan kursi Ukir begini Ini dulu Pohon Ditebang Menjadi balok Balok Diukir Menjadi Ini karya Marxis Ukiran ini Semua yang kita pakai Itu karya Marxis Artinya Pikiran kita Dibuat untuk Cerdas Dari sesuatu Yang murah Yang kira-kira Tidak bernilai Menjadi Sangat bernilai Tese itu Sekarang Indonesia Sekarang kondisinya Satu Seperti yang Saya katakan Politik Sudah tidak jelas Bagaimana Ekonomi Sudah tidak jelas Kebudayaan Semakin Tidak karu-karuan Tawuran Di mana-mana Di desa-desa Banyak peristiwa Macem-macem Yang Aduh Ngenes Kalau lihat TV Tiap hari itu Ini kondisi Lalu Anti-tesenya Apa Kembali Ke budaya Dasar Dengan jalan Pelan-pelan Sabar Dan Telaten Misalnya Di desa-desa Itu Disarankan Untuk rajin-rajin Ketempat Danyangan 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 itu Apa tadi Dari kata-kata Dat Yang Dat itu Material yang Lebut Yang itu Tinggi Dan itu Siapa itu Leluhur kita Purwantoro ini Yang babat siapa Tuban yang babat siapa Tempat itu Diperlihara dengan baik Itu salah satu Budi pekerti Dan leluhur itu Jangan dianggap Kalau sudah didoakan Meninggal Lalu Di ruang yang lain Tidak Tetap Sokmanya itu Tetap aktif Buktinya Lewat Ngaji Roso dulu Pernah saya viralkan Tentang Bung Karno Dengan bukti-bukti Manusia sekarang hidup Bung Karno meninggal Tahun 71 Tapi tahun 76 Bung Karno menemui Seorang marinir Di timur-timur Pernah Viral Di Ngaji Roso Waduh Penontonnya Bukan main hebatnya Itu bukti Leluhur kita juga begitu Makanya rumah yang itu Selalu saya bersihkan Cucuk-cucuk Saya telatin Kalau Jumat lagi Di ruang tengah itu Selalu ada Saji Kinang-kinangan Dan sebagainya Itu rasa etika Dan sopan santun Sehingga Leluhur itu Melindungi kita Secara langsung Dan secara Tidak langsung Gih Apalagi Kalau boleh saya menangkap Tadi Yang jatuh itu secara Implisit Sepertinya Mengatakan bahwa Perilaku politik Yang kebetulan sekarang Pak Jokowi Sebagai presiden kita Itu Sepertinya bertentangan Dengan kaedah-kaedah Demokrasi Yang jatuh-jatuh Yang jatuh-jatuh Tadi Betul Jadi Saya mohon tanggapannya Nah Pertama Sebenarnya Pak Jokowi itu Kan dulu Saya juga Menjadikan Orang tujuh dari Jawa Timur Dari Mojokerto Bukan PDIP Bukan orang Solo Yang menjadikan Sampai saya tidur Di kebun binatang Waktu mencalonkan Menjadi gubernur Di DKI Saya tidur Di ragunan Di kebun binatang Karena di hotel Apa untuk bayar Orang tujuh Buat kemah gitu Tidur di sana Untuk apa? Untuk memohon Kepada sang maha kuasa Mudah-mudahan Pria Y1 ini nanti Itu betul-betul Berjalan dengan lancar Begitu mencalonkan Menjadi presiden Saya tidur di atas monas Teman-teman Tidak boleh masuk Kalau saya bisa masuk Di tidur Terus ada nendaru Seluruh world gitu Nah Terus saya dibisik Sama leluhur Ya Tugas beliau itu Adalah Ngisi waktu Di politik Di Indonesia itu Sekarang masih stagnan Artinya tidak jelas Karena setelah 65 Itu kan belum dikembalikan Lurus Bagaimana yang sudah Itu ya Nah itu waktu periode pertama Hebat ya Hebat periode pertama itu Setelah periode kedua Sudah mohon maaf Mungkin Lingkungan-lingkungan Dan intelektual yang ada Di kiri kanannya ini Sudah lain lagi Kalau menurut hemat saya Sekarang itu justru malah Dimanfaatkan Dari kebingungan Dan ketidaktahuannya Untuk tetap memimpin Apalagi sekarang itu Mohon maaf ya Setelah anaknya Dipaksakan Si Gibran Mohon maaf Dipaksakan Untuk menjadi RI2 Lewat Pak Prabowo Itu Itu Saya berkayal Berkayal ya Bayangan saya Mohon maaf ini Mudah-mudahan Tidak benar Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang Menjadi presiden Mungkin enggak akan lama Di dunia ini Karena saya ngerti Wataknya orang sana itu Saya ngerti Supaya Maaf ayang Itu maksudnya tidak lama itu Bisa diperjelas Tidak lama itu artinya Umurnya Supaya Si Gibran ini menjadi RI1 Saya man bayang nih Saya man sebagai Warga bangsa Indonesia Yang sudah berkeluarga Dan sudah dewasa Kalau kita dipimpin Anak kemarin sore Yang tidak pengalaman Di politik Lalu Chartor Di kelas dunia Apa enggak dibuat Mainan Republik Indonesia ini Kayalan saya itu Sampai disitu Dan teori saya Teori dialektika Marx tadi itu Itu Karena sana Enggak menggunakan Teori Marx Dianggap Marx itu Komunis Marx itu PKI Enggak Bukan Marx itu Berdiri sendiri Tese Anti-tese Sintese Nah Tesenya Gibran dicalonkan Anti-tesenya Kalau nanti menjadi Prisiden apa Pasti dibuat Mainan negara ini Pasti dibuat Mainan Karena apa Karena masih banyak Komunerat Komunerat Oligarki Oligarki Yang bermasalah Banyak Taipan-taipan Yang menggelembung Ke duit Besar-besaran Di Jakarta Kalau saya cermati Sehari sebentar Selalu Duit yang dicetak Di Indonesia ini Mas 80% Gerombol di Jakarta Gerombol di Jakarta Terpusat di Jakarta Terpusat di Jakarta Ada yang ditaruh Singapura Ada ditaruh Di sini Ya Berputar di sana Untuk Mendirikan perusahaan Supaya ada tenaga kerja Gitu Enggak masalah Enggak kok itu Ya Nah Yang 20% Direbut Sabang Merauke Hambok berdoa Sampai Tenggoro Ini jebol Ya tetap Miskin Tetap Kebahagiaan Yang kericik-kericik Itu Ini Ini karena Kita punya PR 1 Peristiwa 65 Harus kita luruskan Lalu kita kembali Ke kultur Budaya Leluhur Baik di bidang Pertanian Kelautan Kehutanan Kehidupan Sehari-hari Dan lain sebagainya Dan Mojopait Itu bukan Barang kayalan Bukan Dongeng Itu real Ada Di jaman Mojopait Rakyat itu Tidak boleh Menderita itu Tidak boleh Makanya sekarang Itu rame Perkara dana Amanah Kerajaan Itu rame Secara rasional Sekarang ini Kalau Indonesia Itu pemerintah Itu waras Ya Penduduk Indonesia Itu 360 juta Kurang lebih Kekayaan laut Kekayaan hutan Kekayaan mineral Dan semua potensi Kekayaan negeri ini Manusia Indonesia Tidak bekerja Satu bulan 6 juta itu loh Megang duit Per orang Meskipun tanpa Bekerja Meskipun tanpa Bekerja Sangking Kayanya Negara kita Dan ini nanti Kita hanya Menunggu Seseorang Satropi 12 juta Satropi Termasuk Menurut mereka Satropi Menurut Satra binileh itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu masih banyak. Dan berpolitik itu tidak bisa disulap. Orang yang merasa dirinya terpanggil demi kepentingan bangsa, rakyat, masyarakat. Tidak usah diperintah, tidak usah dikondisikan, dia akan terpanggil sendiri. Untuk kreativitas mengadakan sesuatu yang kira-kira penting untuk masyarakat. Nah dia tidak kok selama ini. Terus terkait kalau nanti itu memang terjadi pemaksulan pada Pak Jokowi, kira-kira dampaknya? Entah itu baik atau buruknya apa itu ya? Dampaknya semua itu kan ada pengikutnya ya. Pak Jokowi itu, saya pakai istilah Jokowi aja lah itu tangkap anak ya. Jokowi itu pengikutnya juga ada. Tapi yang tidak senang pun juga banyak. Tapi bayangan saya, justru waktu saya ditanya pada teman-teman. Satu, saya pakai teori dialektika. Saya menjawab bahwa ini nanti tidak akan ada pemilu. Yang kedua, saya bukakan dengan kartu tarot. Lalu kitab-kitab suci juga saya buka. Semua sama deh. Kitab suci mengatakan di Injil ataupun di Al-Quran. Bahwa nanti kita akan sampai dalam satu permasalahan. Di mana masyarakat itu akan bersaling, saling gempur-gempuran, saling gebuk. Karena fatwanya para nabi. Itu di kitab suci ya. Jadi artinya, ajaran yang baik itu oleh murid. Murid yang justru saling ada yang anggap bener, ada tidak. Yang ketiga, di kartu tarot. Akhir jabatan Pak Jokowi itu disitu digampirkan. Rakyat itu saling pukul dan saling gebuk. Artinya? Ya artinya, ya sekarang sudah terbukti. Sekarang. Tapi kira-kira itu sampai sampai akhir masa jabatannya? Kok belum sampai ya? Kelihatannya belum sampai saya lihat itu. Kalau berdasarkan tarot tadi. Belum sampai. Memang saya tanyakan, jabatannya itu. Apa sampai jabatan? Tidak. Jadi di akhir masa dia masih kuasa. Ada digamalkan rakyat itu saling gebuk, saling pukul, ya lain-lain gitu. Oke, mah. Yang ancaman terbesar sebenarnya ada pada bangsa ini kan sebenarnya bukan bom nuklir. Bukan virus. Tapi para penjilat-penjilat. Yang istilahnya memanfaatkan. Karena mereka ada di Ring 1, RI 1. Itu kan banyak dari mereka itu ingin menjermuskan sebenarnya. Arah. Arah mungkin arah negara ini, bangsa ini menjadi negara yang dikdaya. Negara yang maju. Tanggapannya yang gimana? Terkait dengan sebagian kolongan-kolongan tersebut. Ya yang sampaian itu pertanyaan itu sudah merupakan jawaban. Dari lingkungan Ring 1, Ring 2 itu sebenarnya mengharapkan negeri ini itu masih berada dalam keadaan yang stagnan, ngambang dan tidak jelas. Oleh karena itu didoronglah si Gibran untuk bisa menjadi RI 1. Untuk numpak Pak Prabowo dulu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Mas Prabowo itu misalnya jadi, misalnya jadi gitu. Mudah-mudahan beliau sadar akan, maaf ya saya pakai istilah, menebus kekurangan kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Baik beliau, ataupun lingkungan, ataupun warganya misalnya ya. Jadi kok semacam, itu bisa juga lebih hebat loh Dek, bisa juga lebih hebat. Tapi ya itu, beliau paham nggak kondisi politik. Bagaimana kan megang suatu negara itu harus paham kondisi politik. Tahun 65, yang menakutkan itu bukan Pancasila Dek. Pancasila itu nggak menakutkan. Jaman Orde Baru, jaman Orde Baru 32 tahun. Yang tidak Pancasila PKI, kan begitu. Tapi entoh ditumbangkan, karena apa? Karena Blok Barat, oligarki, kapitalis, dan orang-orang yang berpihak kepada kejahatan. Yang dibenci itu apa? Marhanisme Dek, bukan Pancasila. Marhanisme yang dibenci itu. Dan orang-orang teman-teman saya dari golongan Marhenis, juga nggak berani mengatakan bahwa, Bung Karno pernah mengatakan, Marhanisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Artinya apa? Teori itu, ideologi itu ada teori ideologi dinamika. Dan sekarang ajaran Bung Karno yang ngeterapkan siapa? Daratan Cina. RRC itu malah mengeterapkan, majunya bukan main RRC itu. Sampai anak saya, tiap tahun saya suruh sekolah di sana, di Cina. Anak laki satu-satunya itu. Waduh! Dan kita lihat di viral itu Cina itu. Sampai Mars apa mau dibuat. Hunian di sana itu pada hebat. Kalau memang politik itu sangat dinamis, seperti yang Jenengan katakan tadi. Terus terkait dengan dasar ideologi Pancasila, negara kita itu, kira-kira itu akan tetap kokoh. Maksudnya bisa diterapkan di segala zaman atau bagaimana? Justru bisa. Karena lima dasar itu setiap manusia di muka jagat ini pasti memiliki. Dan bukti di PBB tadi itu Bung Karno mendapat tepuan yang luas. Misalnya ya, orang Afrika. Orang Afrika itu bangsa Uganda. Itu hasilnya itu hanya pisang. Dan waktu sana itu karena klasik membuat sabit, membuat arit. Itu ketul-ketul. Sehingga pisang itu senggrek gitu tuh banyak yang jatuh akhirnya remuk tuh. Ekspornya kan murah. Terus datanglah orang dari Belgia, pokoknya dari Europa ya di sana. Oh, kalau mengambil pisang itu pisangnya harus tajem. Pisangnya harus tajem. Supaya nanti itu tidak rubuh sehingga buahnya wutuh. Itu akhirnya di-import pisang dari Cina. Tajem-tajam deh, tajem-tajam. Tapi orang Eropa pinter. Orang Ghana sana dibagi dua dulu. Ini kelompok B, ini kelompok A. Dibagi pisang. Pisangnya sudah rata satu negara. Pelan-pelan dia provokasi. Eh, Ghana. Ini yang Uganda atau Ghana gitu loh. Pokoknya Afrika itu. Itu sebenarnya negerimu itu negeri nenek moyangmu bukan punya B. B juga itu provokasi. Negeri ini sebenarnya negeri tinggalan nenek moyangmu bukan A. Akhirnya apa? Buah cok, buah cokan karu itu. Habis deh. Penduduk itu hampir habis. Seperti 65 yang lalu. Hampir habis. Ya. Terus setelah itu. Akhirnya. Di sana itu setiap negara. Ada satu kondisi yang abnormal. Pasti datang. Wahyu dari Tuhan. Ada seseorang yang datang. Diam-diam dia itu pergi ke Cina. Hei, Wong Cino. Bangsa Kuntek merga pisaumu. Merga berangmu. Saling menghabisi penduduk saya. Saya tidak akan balas apa-apa. Saya coba minta tolong. Bangunlah kota dan negara saya. Supaya maju. Karusino dibangun deh. Waduh. Webat. Tuhan itu webat. Bersih. Wedung-gedungnya hebat. Dan penduduknya itu pelan-pelan juga. Maju. Sarananya ekonomi maju. Ya. Transportasi maju. Produksi-produksi maju. Begitu. Bersih. 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 Terima kasih.